Tahun terakhir gue main Mobile Legends sih guys, gue udah nggak sangat dong. Kena mental anjir. Kayaknya awal tahun gue umumin ini sih guys, announcement nanti. Kena mental anjir kan jeng. Gue udah nggak, nggak kuat gue cok. Masih keren sih anjir. Tapi keren. Dia bikinnya kayak serius-serius, agak lucu gitu ya. Ya musti itu, musti ada. Sebenernya paling enak kalau ada sponsor. Dia mencapai perjalanan. Smash mereka. Ada sutradara juga mes. Ada itu, pokoknya lu namanya production house udah siap semua. DOP, prosutradara, produser, semua udah raya di. Udah sombong dia, iya gue dari miskin sombongnya guys. Selalu sombong gue cok. Bukan kacang lupa kulit gak guys, gue nih kacang nggak ada kulit anjir. Dari miskin gak sombong, gue bingung anjir. Ayolah, kalau ngomong. Jidok. Keren banget sih kalau bikin gitu. Ya, kalau kita bikin low budget bisa aja loh, Ken. Kita bikin low budget lucu gitu ya kan bisa juga loh sebenernya. Bikin dibalik. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bikin gitu aja, pake studio aja. Bikin ini aja, bikin di lapangan basket gitu kan. Atau di lapangan bola gitu kan, cok. Ambil yang episode tarik tambang aja. Dari apa-apa. Sari tambang, itu sih banget sama terus di edit cok. Mempake editor aja. Editor yang bagus, udah gitu doang bisa itu. Tidak ada perempuan untuk menghentianku. Sari tambang, pake lapangan bola, bisa kok. Mama lu gede anjing jadi gua ya mati tapi gak ada damage guys ke ruby-nya kita ada bantung malam hati gue itu hai 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 bisa aja sih memang yang berani bikin konten atau konten 100 juta tuh siapa cowo jarang lah kita kona tuh konten yang 10 juta aja udah kayak berasa rugi gimana tapi kalau 30 juta sponsornya lu lagi hari ini gua upload konten bareng Papjol guys cuman kayaknya sore lah gua uploadnya oke kita live streaming dulu nih sekarang even when we go through changes even when we're old thank you aku biga 30 star has a poem from raging with it kan dia anjir muslimnya remember that I told you if I'm a way back home then habis dikit gajeng habis dikais kalau main sama avk di epic legend enak cok dia popol terus soalnya berguna ya berguna ya popolnya kalau di epic legend berguna efektif kalau di epic kadang-kadang guna kadang-kadang kagak ya kasih 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 aduh gue di tapi yang seru dikirim tuh cuman yang awalnya doang sih enggak kalau gua paling gue paling suka yang kaca aja ya wah itu kaca emang udah bunuh-bunuhan sih parah aja emang itu berubah oh itu itu kalau bikin depan gua ya sumpah kalau gua nomor satu tuh ya yang nomor satu misalnya nomor satu berhasil gitu kan orang di belakang gua gua tarik gua mati bareng anjir bodoh nah pokoknya kalau bikin depan gua nih waduh enak aja jok itu storyline nya emang bisa aja anjir tiba-tiba mau tukeran dari pertama jadi terakhir gampir sih aduh goblok gua nyotok ke tower lagi tolong tolong emang seru sih itu seru banget sih seru dari Alice Borderline ya iya setuju gua itu setuju tapi banyak efek yang kenapa Alice Borderline itu kenapa kayak ketang gitu loh kalau bagi gua oleh Borderline memang secara efek secara produksi emang lebih bagus ya kan tapi kalau secara storyline bagusan ini jauh kemana-mana co iya dia storynya sih yang buat ini ya iya storynya kuat banget ini menurut gue bagus gak ketebak lagi awal-awal gua kan nih memikir kan oh pastinya itu kakek-kakek pasti milih yes karena dia seneng kan ternyata di lingga gitu kan tapi kok kayaknya gua pernah liat storyline kayak kayak gini ya yang yang di dalam game harus bunuh-bunuhan ada kan film Jepang apa yang ini bukan apa tuh apa tuh apa namanya oh iya kayak Hunger Games sebenernya iya kayak Hunger Games tapi Hunger Games bedalah Hunger Games kan lu kan paksaan kan kalo ini kan gak dipaksa jadi orang susah sih kreatifnya itu emang itu kreatifnya jadi orang masuk logika banget kalo gua bilang kalo kita misalnya susah kayak kemarin susah susah susahnya juga pasti nyobain juga iya 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 bener gak bisa lagi hak salah pakai kira ini itu pasti ini cok yang main berdua itu udah ketebak cok dalam ceritanya kalau yang berdua gak tau sih tapi gue dari awal gue udah nebak pasti kakeknya ini yang punya squid kimenya nah kalau itu gue juga itu juga iya gue juga nebak karena aneh banget dia banyak ngobongnya lah terus dia dapet nomor 1 juga gue mulai aneh tuh sama kakeknya tuh part game ke berapa ya apa sih baru farming ribet banget cocok anjir anjir tapi ya kayaknya kayaknya kakek itu bapaknya dia gak sih bapak toko utamanya bukan 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 yang toko utamanya tetap toko utamanya enggak bisa jadi cok karena sama-sama gak minum susu anaknya si kakek itu sama dia gak minum susu putih oh maksudnya anak si pemerintah iya si kakek kakek itu tuh anaknya si pemerintah utamanya itu sama-sama dulu tempat tinggalnya di rumahnya di gang harusnya sih enggak tapi masalahnya dibocorin dikit-dikit gitu loh kalem korea gue bintunya tuh gitu kadang-kadang belum tentu ada season 2 nya itu belum tentu kadang-kadang iya tapi kalau ada season 2 kocak banget sih dia main lagi anjir kalau gue bilang ada season 2 malah jadi gak seru kalau gue bilang pasti nantinya karena udah beda lagi pilih iya tapi belum ketebak sih yang yang ngajak dia main tuh siapa anjir yang ngajak dia main yang terakhir kan tuh kan itu kan yang frontman ya kan si libinghun bukan anjir beda cok kakeknya tuh udah kebanyakan duit guys makanya udah bingung mau ngapain di quick game nung ya tapi ya yang nggak potstrasi di depending lo terlahir Nye pokoknya lu kaya banget sama miskin banget tuh meneritanya sama iya 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 i hai hai Tapi walaupun udah banyak sukat gitu jangan bikin squid game gitu sih Pergoy friends Engga si anjing kayak tinggalin harta semua depositoin diemin aja gitu kan kita mulai hidup dari awal gitu biar biar seru aja ya apa sih loy rubik Cok wah gajeg gajeg ya ampun gak bisa gak bisa gerak kita di game kali ini sumpah enggak bisa gerak cok gua harus ngelok ke arah luinya sini bahaya kita bisa kita langsung auto-lock ke luwoi aja deh Ayo ya ga di game tadi Astaga 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 apa sih anjing anjing astaga ya ampun wah gila cok ini gua mau ke loy ga bisa bisa cok i'm here anjing ikut keeeeen ayo ayo vabb abis ini vabb gila cok gak bisa gerak kayaknya ML makin susah ya udah abstrak lah game ini gue bingung sama orang yang otaknya masih mampu sih buat main ML gilanya gila mau farming aja perjuangan sumpah cok udah stress gue cok main kayak gini aneh banget cok sumpah epic bisa bisa diberhentiin wah gila cok sumpah aja kan baru reset season kali cok tetep aja mekul dulu tuh awal season gak kayak gini dulu tuh banyak orang bodoh mekasi setuju sih gua sekarang lu nggak bisa menemukan orang bodoh lagi men ML tuh kayak bikin fresh anjing seharat ngepeng jagonya tuh kayak bener-bener gak logis gitu aduh gak gerak banget co anjir apaan co kayak gitu co ruby ruby Pak Witton ini apa sih anjir anjir enggak logis lah cok udah 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 deh udah 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 gila 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 supaya gisih ya Pak Witton loe udah gak, ini kayaknya tahun terakhir gua main Mobile Legends guys guys gue udah enggak enggak sama dong kena mental aja kayaknya awal tahun gua umumin umumin ini sih guys announcement nanti kena mental aja kan gue udah enggak enggak kuat gue coba dulu